Memang karena termakan zaman dari berbagai zaman berabad-abad Ya wajar kalau kejadiannya seperti ini Memang kita dibodohi Dan kita gak sadar kalau itu sudah terjadi hingga sekian lama ini Nah makanya ayolah kembali Bukan berarti aku ngujui-ngujui enggak kan gitu Kita sadarlah lelur kita itu seperti apa Nah itu bisa menjadi buat evaluasi diri kita semuanya Itu karena apa Kenapa negara kita sejadi seperti ini Nah kita harus evaluasi Apa yang menjadi seperti ini Apa penyebabnya Nah itu Makanya kalau ada kebangkitan Nusantara ini Terjadi maka dunia-dunia apa negara-negara lain itu juga was-was Gitu loh Orang yang selama Stinus Ada yang ingin minta diberi keterangan Lebih detail terkait dengan dialog antara Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya kelima Terkait dengan cerita masuknya Islam ke Tanah Jawa itu Yang valid seperti apa sih mas? Ini saya ngomong setahu saya Karena banyak berita yang mengisahkan tentang Yang Sabdo Palon dengan yang Brawijaya itu terpisah karena agama Karena yang Brawijaya masuk ke agama Islam Kan gitu Tapi kalau menurut saya sendiri Penemu saya sendiri bahkan ya Pembicaraan dengan eyang-eyang sendiri Itu yang namanya eyang Brawijaya itu tidak pernah masuk agama Islam Dan tidak ada peninggalan satupun yang berbau Islam dari eyang Brawijaya Ya sebelum sepeninggalan eyang Brawijaya Muksa di Gunung Lawi itu Meninggalkan sisa-sisa yang berkaitan dengan ajaran Hindu Buddha Jawi Ya itulah Buddha Hindu Pencampuran Buddha dengan Hindu Jadi tidak ada ceritanya yang namanya eyang Brawijaya itu masuk Islam Itu hanya pemelesetan sejarah Karena eyang dan eyang Brawijaya itu tidak pernah pisah dengan eyang Sabdo Palon Dari dulu sampai sekarang beliau selalu bersama Yang namanya eyang Sabdo Palon itu adalah dahnyang tanah Jowo Saya ulangi lagi Eyang Sabdo Palon itu adalah dahnyang tanah Jowo Nah sedangkan eyang Brawijaya itu adalah ratu tanah Jowo Saya ulangi kembali Eyang Brawijaya itu adalah ratu tanah Jowo Di dalam pewayangan itu digambarkan Krishna Krishna dengan eyang Sabdo Palon Nah eyang Brawijaya itu adalah titisan Wisnu Gitu Jadi dahulunya Misalkan ini dari eyang Erlangga Menitis lagi eyang Jayabaya Menitis lagi eyang Brawijaya Nah eyang Sabdo Palon itu ya titisannya dari Ismoyo Eyang Semar Nah setiap jamannya itu mempunyai perwujudan yang beda-beda Tidak sama Nah gitu Nah makanya saya ulangi kembali Eyang Brawijaya satu tidak pernah pisah dengan eyang Sabdo Palon Kedua Eyang Brawijaya tidak pernah masuk ajaran Islam Ini saya tidak mengkaitkan masalah agama loh ya Karena ini membicarakan tentang sejarah Yang sebenarnya yang selama ini tertutupi Berlipat-lipat zaman Dari beratus-ratus tahun atau berabad-abad ini Karena apa? Setelah keruntuhan Majapahit Itu dulu kan dari kesini-kesini kan negara kita itu dijajah oleh Belanda selama tiga setengah abad Nah dengan perjalanan berbagai abad itu kan pasti banyak sejarah yang dibelokkan Banyak terjadi pembodohan pendidikan Pembodohan intelektualitas Pembodohan secara spiritualitas Sudah dijajah oleh secara fisik Dijajah secara fisik itu ya penjajahan itu Masa misalnya dari Belanda itu Dari BOC, Portugal, Belanda banyak sekali kan Nah Terus Belum lagi apa Itu penjajahan yang sifatnya Non materi yaitu adalah ajaran Iya kan Kita kan Dijajah yang non materi kan dari sebuah ajaran Mungkin dari agama yang bukan dari Nusantara Akhirnya apa? Memperpecah belah Keduanya Kita dilunturkan oleh sejarah kita sendiri Dan itu banyak artefak-artefak yang Peninggalan kerajaan yang tidak ada lagi di Nusantara Bahkan yang buku-buku kitab yang utama Yang sebenarnya dimiliki oleh leluhur kita Zaman kerajaan Majapahit Entah itu Kediri, entah itu Singasari Itu sudah tidak ada di Nusantara Sudah dilarikan sana semuanya Dipelajari oleh orang sana Bagaimana? Karena apa? Leluhur kita itu dulu Di masa Majapahit itu adalah negara adidaya dunia Nah Mereka juga mempelajari apa rahasia dari Kelebihan orang Nusantara ini Kalau negara Nusantara itu kok bisa sehebat itu Nah akhirnya Mengacaukan lah Yang seharusnya Demak ini dengan Majapahit ini rukun Diadu tomba Ini sebenarnya demak dan Majapahit itu sebenarnya dunia rukun Nah karena pengaruh dari siasat ini Mungkin semata-mata itu adalah mengajarkan sebuah ajaran yang masuk ke Nusantara Tapi di belakang itunya Ada tendensi Akhirnya Nah itu terjadi Tapi yang Yang Brawijaya itu tidak pernah masuk Islam Dan tidak ada peninggalan satu pun Berbau Keislaman Dari peninggalan Yang Brawijaya Semuanya peninggalan Yang Brawijaya itu berbau Hindu Dan banyak Sisa-sisa dari pendereknya Yang Brawijaya itu tinggal di pesisir Gunung Lawu Dalam arti di lereng-lereng Gunung Lawu Makanya kan di daerah Kemuning Di daerah Candi Cetok Atau daerah Namanya Anggeras Manis Itu mayoritas orang agamanya Hindu Kan gitu Iya kan Nah itu setiap peninggalan-peninggalan Yang Brawijaya Yang dulunya pernah Ditinggali oleh Yang Brawijaya sebelum memusah ke Gunung Lawu Rata-rata daerah satu Di arah situ banyak Warga yang agamanya masih Menekuni agama Hindu Karena agama Hindu itu adalah Agama memang warisan zaman Lalu kita dahulu yang asli Kan itu Nah makanya kan Memang karena Termakan zaman dari berbagai Zaman berabad-abad Ya wajar Kalau kejadiannya seperti ini Memang kita dibodohi Dan kita gak sadar Kalau itu sudah terjadi Hingga sekian lama ini Nah makanya Ayolah kembali Bukan berarti Aku ngujuk-ngujui Enggak kan gitu Kita sadar lah Lelur kita itu seperti apa Lelur kita itu Dulu itu hebatnya sangat luar Biasa bahkan menjadi Adidaya dunia Dunia manapun Gak ada yang berani Namanya kejayaan Majapahit Iya kan Kapalnya dari ribuan kapal Majapahit itu Istilahnya itu Macan Istilahnya macannya Dunia lah Gampangannya Iya kan Nah kenapa sekarang Jadi seperti ini Yang gitu kan Nah itu Bisa menjadi Buat evaluasi Diri kita semuanya Itu karena apa Kenapa Negara kita Jadi seperti ini Nah kita harus evaluasi Apa yang menjadi Seperti ini Apa penyebabnya Nah itu Makanya Kalau ada Kebangkitan Nusantara ini Terjadi Maka dunia Dunia apa Negara-negara lain Itu juga was-was Gitu loh Orang yang selama ini Menginjak-ginjak Nusantara Dia akan khawatir Gitu Ketika Nusantara ini Akan bangkit kembali Begitu Nah kemudian begini Mas Tinos Kalau Semen dulu kan Banyak leluhur-leluhur Kita yang terbuka Mata batinnya Begitu ya Yang ingin saya tanyakan Di zaman Yang modern Seperti ini Nuansa teknologi Begitu Sangat luar biasa Perkembangannya Terus manfaat Ketika mata batin Yang terbuka itu Apa kira-kira Mas Nah Nah itu Kita bisa Mengkolaborasikan Antara Kan yang namanya Teknologi kan Berkaitan dengan Intelektualitas Iya kan Iya kan Kecerdasan Intelektualitas Jadi Sebisa meningkatkan Kecerdasan Intelektualitas kita Tetapi Ketika terbangkitkan Kebatinan Seseorang Maka terbangkitlah Kecerdasan Spiritualitas Nah itu Makanya antara Kecerdasan Intelektual Dengan Kecerdasan Spiritual itu Harus ada Keseimbangan Manakala Kecerdasan Intelektual Tidak ada Keseimbangan Dengan Kecerdasan Spiritual Ya akhirnya Kacau Akhirnya Orang hanya Memandang sifatnya Hal yang materi Teknologi Yang sifatnya Hanya Untuk kebutuhan Secara fisik Tapi kebutuhan Secara rohani Atau kebutuhan Batin Tidak tercukupi Makanya Ketika ada Terjadi Perkembangan Teknologi Itu kalau tidak Diimbangi Dengan Perkembangan Secara Spiritualitas Ya Akhirnya Adalah Kehancuran Bumi Karena apa Bumi ini Kan juga Perlu diperhatikan Tidak hanya Kita melulut Tentang Perkembangan Teknologi Nah kalau Kita hanya Berkembang Tentang teknologi Berkembang Tentang teknologi Tapi Di sisi lain Akan merugikan Untuk Bumi itu sendiri Makanya kan Perlunya Kebangkitan Spiritualitas Di saat Adanya Perkembangan Teknologi Itu ya Ada keseimbangan Biar ada keseimbangan Ketika teknologi Itu berkembang Tapi Kita masih ada Kepedulian Dengan alam semesta Nah Itu Makanya kan Biarpun Ada perkembangan Teknologi Tapi kita masih Peduli Dengan Dengan alam Semesta Jadi Masih Mempunyai sifat Hamamayuhayuneng Bawon Gitu Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dengan Pemahaman Ketuhanan Secara Menyeluruh Tanpa Adanya Kemudian Lelaku Puasa Atau Tirakat Begitu Apakah Kesadaran Ilahiyah Itu bisa Muncul Mas Kira-kira Kesadaran Ilahiyah Itu bukan Perkara Masalah Kita harus Puasa Sebenarnya Gini loh Tirakat Itu apa Sih Sebenarnya Tirakat Itu Sebagian Dari Spiritualitas Juga Kita Misalkan Ini Kita Perenungan Di malam Hari Itu Tirakat Kita Bersengkuyung Bareng Dengan Saudara Kita Berkumpul Berdiskusi Tentang Kehidupan Itu juga Tirakat Karena Tingkat Kesadaran Seseorang Ini Ketika Kita Mampu Memahami Diri Kita Sendiri Memahami Pikiran Kita Memahami Kerasaan Kita Memahami Tingkah Laku Kita Ucapan Kita Dalam Arti Apa Kenapa Kita Harus Memahami Pikiran Kita Kira-kira Pikiran Kita Ini Kita Mempunyai Pikiran Itu Kira-kira Merugikan Untuk Diri Kita Sendiri Atau Enggak Merugikan Untuk Orang Lain Atau Enggak Merugikan Untuk Sekitarnya Atau Tidak Terus Kita Perlunya Memahami Perasaan Kita Kira-kira Perasaan Kita Kira-kira Kita Punya Perasaan Yang Merugikan Diri Kita Enggak Merugikan Orang Lain Atau Enggak Merugikan Untuk Sekitar Kita Atau Enggak Terus Kita Memahami Karsa Kita Maupun Perlaku Kita Kira-kira Perlaku Kita Sudah Pantas Atau Belum Kita Merugikan Orang Lain Atau Tidak Kira-kira Perlaku Kita Merugikan Untuk Diri Kita Atau Tidak Kita Menjelekan Orang Lain Itu Kan Bagian Dari Merugikan Orang Lain Dan Itu Sebenarnya Merugikan Diri Kita Sendiri Karena Apa Yang Kita Keluarkan Itu Akan Kembali Pada Diri Kita Sendiri Apa Yang Kita Beri Maka Sama Saja Itu Akan Memberikan Untuk Kita Sendiri Makanya Tidak Namanya Tirakat Itu Kan Bagian Dari Suatu Perjalanan Jadi Sebagai Pemacu Atau Pemicu Agar Orang Itu Lebih Menata Diri Menjaga Sikap Menjaga Pelagu Menjaga Pikiran Menjaga Rasa Menjaga Ucapan Agar Apa Yang Kita Pikirkan Itu Bisa Memberikan Hal Yang Sifatnya Baik Tidak Merugikan Orang Lain Apa Yang Kita Rasakan Bisa Memberikan Kebaikan Untuk Orang Lain Juga Untuk Diri Kita Sendiri Bahkan Karsa Dan Ucapan Kita Jadi Kalau Kita Misalkan Puasa Kita Harus Puasa Terus Tiap Hari Misalkan Cenen Kemis Tapi Kita Tidak Mampu Memahami Perilaku Kita Sendiri Ya Percuma Sama Saja Kita Hanya Menahan Lapar Kalau Cuma Menahan Saya Ini Malah Tidak Pernah Puasa Tapi Modal Saya Melek Bungi Terus Perenungan Lihat Langit Misalkan Ya Tuhan Kekurangan Saya Itu Apa Yang Perlu Saya Lakukan Itu Apa Mohon Bimbingan Mohon Petunjuk Agar Hambamu Ini Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Dari Sebelumnya Terus Tiap Malam Kita Melakukan Kehidupan Sehari Hari Ini Kita Malam Hari Perenungan Sehari Ini Saya Mengalakuin Apa Saja Oh Kekurungan Saya Mungkin Ada Dimana Kita Cari Oh Selama Ini Saya Berucap Apa Saja Oh Saya Mungkin Prasangka Apa Saja Kita Evaluasi Dengan Dengan Kita Membiasakan Itu Kita Dengan Sendirinya Akan Terbangun Terbangunkan Kesadaran Jadi Kalau Kita Puasa Kalau Kita Tidak Mau Memahami Perilaku Kita Pikiran Kita Rasa Kita Ucapan Kita Yang Percuma Mau Puasa Ribuan Kali Ya Hasilnya Sama Saja Akhir Akhirnya Hanya Sebatas Menahan Napar Kan Gitu Gitu Makanya Untuk Memahami Kehidupan Ini Kita Harus Lebih Jeli Tahu Maksudnya Apa Yang Harus Kita Lakukan Jangan Sampai Kita Melakukan Sesuatu Tapi Kita Tidak Mengerti Maksudnya Nah Gitu Maksudnya Poso Oh Agar Agar Kita Bisa Melakukan Perbuatan Baik Loh Kita Untuk Melakukan Perbuatan Baik Itu Enggak Perlu Puasa Pun Juga Bisa Seharusnya Gitu Loh Ngapa Kita Untuk Berbuat Baik Seharus Menunggu Kita Lapar Kan Gitu Nah Makanya Kadang Kadang Sebenarnya Lapar Itu Kita Puasa Biar Kita Merasakan Penderitaan Hidup Ini Di Dunia Ini Sudah Menderita Nah Benarnya Yang Perlu Kita Cari Adalah Hidup Itu Yang Kita Perlukan Adalah Kedamaian Saya Kembalikan Kedamaian Itu Sendiri Karena Apa Mau Kita Laku Apapun Mau Kita Usaha Apapun Ya Mau Puasa Empat Hari Seratus Hari Seribu Hari Kalau Kita Tidak Bisa Menciptakan Kehidupan Yang Penuh Dengan Kedamaian Keharmonisan Di Dalam Kehidupan Sia 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 Belaka Makanya Kan Untuk Mencapai Kehidupan Yang Sebenarnya Itu Kita Harus Tahu Apa Si Uri Pising Digolei Apa Jani Aku Ini Puasa Ini Untuk Mencari Apa Jani Sebenarnya Kita Harus Koreksi Diri Ya Kan Jani Uri Pising Digolei Apa Uri Pising Digolei Sia Kontra Iya Kan Mau kita Puasa Seribu Kali Kalau Tidak Menikmati Tentrum Tidak Sia Sia Menghabiskan Waktu Sia Sia Nah Kadang 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 Gitu Nah Kita Kalau Menjalani Sesuatu Itu Kita Harus Pahami Tujuannya Apa Nianya Untuk Apa Bagaimana Cara Menjalannya Kan Kalau Kita Tidak Tau Tidak Paham Asal Menjalani Karena Apa Wajib Nah Coroh Bodoh Kita Itu Bukan Robot Yang Bisa Diremot Oleh Orang Iya Kan Yang Menentukan Hidup Itu Bukan Orang Tapi Diri Kita Sendiri Iya Kan Kalau Kalau Sakti Saya Sakti Ini Biar Sakti Iya Saya Kaya Ini Biar Saya Yang Kaya Tapi Kita Lebih Memilih Aku Gula Yang Tentang Yang Orang Yang 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 Resiko Ya Kapan Kan Ya Makanya Kan Yus Kita Hidup Itu Nggak Usah Cari Perkara Nggak Usah Cari Tambah Perkara Jalan Hidup Ini Enjoy Mengalir Dinikmati Dijalani Disyukuri Sudah Kalau Bisa Memegang Tiga Itu Adalah Kita Akan Menemukan Dunungi Urip Sejati Jadi Dunungi Urip Dunungi Urip Katon Termaning Urip Dunung Onone Katon Termaning Ati Jadi Kita Ciptakan Kedamaian Yang Bisa Mendamaikan Itu Bukan Orang Lain Diri Kita Sendiri Dengan Proses Kita Sendiri Bukan Bukan Karena Orang Lain Bukan Karena Ajakan Orang Lain Tapi Tumbuh Dari Dasar Atas Kesadaran Diri Kita Sendiri Diri